Akibat hujan deras hingga meluapkan aliran kali di daerah Danawangsa, Jakarta Selatan, seekor biawak muncul ke permukaan dan masuk ke dalam sebuah kantor hingga menyebabkan kepanikan warga sekitar. Akhirnya biawak tersebut berhasil ditangkap dan rencananya akan dipelihara. Akibat hujan deras yang menyebabkan kali Dharma Wangsa meluap, seekor biawak yang panjangnya kurang lebih satu meter masuk ke dalam sebuah kantor di daerah Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Kehadiran binatang melata tersebut membuat kepanikan para pekerja dan para pekerja berusaha untuk menangkap binatang yang biasa hidup di aliran sungai. Selama hampir lebih dari satu jam, biawak yang bersembunyi di bawah anak tangga tersebut berhasil dikeluarkan dari dalam kantor dan langsung diikat dengan menggunakan tali agar biawak tidak menggigit. Rencananya biawak yang berhasil ditangkap akan dipelihara oleh seorang karyawan. Dari Jakarta Selatan, Dan Helmi Sajang Bati, melaporkan.